Tadi kan kita sudah mengidentifikasi Berapa orang penting Di rumah sakit Yang harus bekerja sama Untuk mewujudkannya Kepala bidang Ataupun kepala seksi Sekarang terdiri berubah Penanggung jawab tertinggi dari perawat Kemudian orang diklat Kemudian kredensialing Di komite Khususnya untuk kredensialing Kemudian si komisariat tadi Ini kan harus setara dan duduk sama-sama Kan ini orang tiga ini Yang bertanggung jawab Untuk mengawal Teman-teman perawat ini Berpraktek dengan tepat Dan memberikan Kepuasan bagi perawat Dan juga memberikan kepuasan Bagi klien Sehingga klien itu juga Mencari-cari perawat Itu tidak dapat dipertanggung jawabkan Betul Sampai lupa Makanya maksud saya Kebetulan ibu kan sekarang Saya kan sekarang Meganya di spesialis Ya aku pelototin gitu Selesai supervisi dia Ayo coba kirim CPPTmu Karena saya masih online kan Aduh belum bu Nanti nulisnya Tidak Jadi saya drill itu Ayo ulang lagi Ke pasien yang lain Langsung kau tulis Setiap apa yang kau Kau dapatkan Data Apa yang kau lakukan Setelah kau latihkan Kepadanya Harus kau tulis Saya bilang Nggak model lagi Besok nulisnya Kemudian ada pula Mahasiswa kadang-kadang Ngetik Diketikkan Eh jangan kau ketik Urusan CPPT Berarti kau ketik di rumah Bunda tapi tadi 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 Ada satu konsep Yang memang SOP ya kita bicara Bukannya Organisi profesi Sudah punya itu Bunda SOP yang SKDKI Apa itu namanya Standar SDKI Ya Standar diagnosa Keperawatan Indonesia Ya itu kan sudah Sudah konsep Semua keseluruhan sih Kalau tidak Kalau sudah ada juga Tapi kalau nggak tahu Makanya Dan tidak dipakai Nggak tahu makanya Tidak dipakai Nggak tahu hasilnya Waduh gajah Nah itu yang buat siapa Kalau nggak nampak Di bumi Gimana Hanya Hanya diketahui oleh Pengurus-pengurus saja Tapi tidak Tidak kemasyarakat Tapi Nanti dibikin pula itu Dibikin pula Webinar kan Ya iya kan Paling nyampang Tapi kapan Jadi perilaku Gitu gen Kapan jadi perilaku Kan tujuannya Jadi perilaku Sudah bagus itu semuanya Tapi sudah Sudahkan jadi perilaku Perilaku itu Habit kebiasaan Yang positif Ibaratnya Ngurusin satu Dianosa Harus 10 Kali mendianosa Itu baru kompeten Nah siapa yang sudah Men supervisi itu Jangan-jangan Supervisernya pun Kalau tidak tahu Dia nosa Mohon maaf bunda Dimasuk tim di SKDKI nggak Nggak SDKI SDKI Saya sekarang lagi Lagi ikut tim ini Di KMKS Karena SNARS itu kan Di KARS Ya Dan terlalu rumet Banget Jadi sekarang Direktur mutu Dan akreditasi Mau pakai ISKUA Mau pakai ISKUA Kebetulan saya ikutan Di tim Di situ OP dilibatkan Nggak Harusnya Kami sekarang Yang jadi panel Nggak ada Dari OP Akademisi Banyakan Dengan Orang klinik Ya Artinya begini Bunda Kalau OP tidak dilibatkan Hanya bekerja Normatif Hanya istilahnya Sebagai Organisasi Yang Yang hanya Ya Hak dan kewajiban Sebagai ngota Iura Lalu SD Sekarang Kutanya Siapa Yang di OP Yang orang klinik Siapa Pengurus OP Yang buka praktek Kau bisa jawab Kak Nggak tahu Jadi Bagaimana Untuk Memuasai Klinisian Padahal Kita kan Profesi ini Mau Mau Bagaimanapun Kalau OP ini Core-nya itu Kan Asuhan Kan Kemakuan Asuhan Kan Itu core-nya Baru nanti Lingkar Duanya itu Manajemennya Kan Tapi yang Paling utama Kan Si manusia Perawat ini Harus Kompeten Ada juga Uji kompetensi Kan Itu di atas Kertas Doang Nggak Nggak Di ikutin Dengan Di lapangan Kenyataannya Gimana Dan Nggak lulus-lulus Pula Nggak lulus-lulus Pula Sampai Sampai Prustasi Sudah gitu Bayar lagi Setiap Juga ini Padahal kan Baik-baiknya Itu Begitu tamat Dari seolah Dimana Dia bekerja Dimana Dia bekerja Fase orientasinya Itu kan Membudayakan Sesuai dengan Tempat kerja Kan harusnya Seperti itu Dan itu Harus full Di bimbing Harus full Di bimbing Dia Nempel Dengan siapa Waktu saya Register Nars Itu jelas Banget 13 Minggu Kami Masih Nempel Dengan Seseorang Setelah Dianggap Sudah lulus Baru Kita jadi RN Dia Kalau sudah RN Dia bertanggung jawab Sejumlah pasien Ya Sekarang mungkin Uji kompetensi Sudah bagian Daripada pendidikan Kalau dulu kan Sudah lulus Dewi sudah Harus uji kompetensi Yang lebih parahnya Juga Kerja Di kerjaan Saratnya adalah Uji kompetensi Uji kompetensi Juga Tidak memenuhi Unsur orang-orang Seperti itu Sudah lulus Sudah punya jasa Dites lagi Di akhir Aduh Kalau kami Dulu Cuman Register Kita tinggal Ke board Ke PPNI Gitu lah Kali ya Kalau disini Tinggal Daftar doang Nursing Ke nursing board Kita kan Belum ada Nursing board Atau mungkin Dirobah kali Bunda ya Ya Menurut saya Tidak ada Saranya Kalau kita melihat Dari negara yang Suka maju Karena Suka gak suka Mau gak mau Memang Kondisi Sekarang Seperti ini Kalau kita Membedah Membedah Ini menarik Bunda Ini Aduh Saya sampai Semangat nih Sampai keringatan Nah ini Sudah hampir Satu jam nih Closing statement Bukan Sebetulnya Ini 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 Kaitannya Dengan Peran Organisasi Mohon maaf Saya selalu Menyakut Karena Pasukan kita Paling banyak Karena Peran Organisasi Itu Justru Jangan Sangat Mengatur Regulasi Di situ Hidup matinya Teman-teman Terkait Tadi Bagaimana Jenjang Organisasi Sampai Tingkat Komisariat Sebetulnya Akar rumputnya Di komisariat Karena Langsung Orang Pada Praktek Di lapangan Yang Di atasnya Kan hanya Mengumpulkan Masa Hanya Membuat Kebijakan Hanya Membuat Satu Aturan Regulasi Kamu Begini Kamu Begitu Harus Begini Tetapi Di lapangan Yang Di bawah Itu Yang Sangat Penting Termasuk Tadi Kalau Kita Bicara Soal Mengenai Kepuasan Materi Orang Gak Bisa Diukur Nah Harapan Ini Bunda Bunda Harapan Kedepan Ini Bagaimana Tentang Perawat Ini Tadi Ken Kita Sudah Mengidentifikasi Ken Berapa Orang Penting Di rumah Sakit Yang Harus Bekerja Sama Untuk Mewujudkannya Kepala Bidang Kepala Bidang Ataupun Kepala Seksi Whatever Sekarang Berubah Penanggung Jawab Tertinggi Dari Perawat Kemudian Kemudian Orang Diklat Kemudian Credentialing Di Komite Khususnya Kedentialing Kemudian Si Komisariat Tadi Ini Harus Setara Dan Duduk Sama Sama Kan Ini Orang Tiga Ini Yang Bertanggung Jawab Untuk Mengawal Teman-teman Perawat Ini Berpraktek Dengan Tepat Dan Memberikan Kepuasan Bagi Perawat Dan Juga Memberikan Kepuasan Bagi Bagi Klien Sehingga Klien Itu Juga Mencari Cari Perawat Dan Kalau Dia Sudah Mencari Cari Perawat Berarti Sudah Waktunya Buka Praktek Itu kan Dari Satu Sisi Level Rumah Sakit Fasian Bagaimana Yang Lebih Tingginya Bagaimana Yang Lebih Tingginya Saya Kalau Yang Lebih Tinggi Kita Kita Bikin Contoh Misalnya Dinas Atau Apa Kita Ambil Levelnya Lagi Ke Komunitas Biar Kita Bahas Di situ Sedikit Aku Juga Situ Gergetan Bukankah Dipus Kesmas Itu Tenaga Kesehatannya Penanggung Jawab Program Betul Aku Itu Tidak Setuju Karena Karena Ibaratnya Si Penanggung Jawab Program Ini Tadi 10 Program Misalnya Berarti 10 Orang Kali Kan Bikin Contohnya Begitu Kalau Di Satu Keluarga Punya 10 Masalah Berarti 10 Orang Datang Itu Sudah Melanggar Melanggar Praktek Bekerja Di Lapangan Saya Selalu Bilang Mau Nggak Kalian Diatur Mau Katanya Berapa Tenaga Kesehatan Kalian Udah Nggak Usah Lihat Dulu Puskesmas Puskesmas Tingkat Kelurahan Berapa RW 10 Satu Orang Tanggung Jawab Satu RW Menggendong Semua Program Kan Dulu Kau Udah Belajar Semua Kemudian Dia Petakan Disitu Menu Apa Yang Dibutuhkan Dari 10 Program Puskesmas Itu Dan Dia Harus Bisa Melakukannya Masa Cuman Tahu Tentang Imunisasi Hanya Tahu Tentang PTM Dengan Ini Nggak Kan Primary Health Care Itu Menguasain Semuanya Dan Aku Tanggung Jawab Satu Wilayah Tertentu Dan Aku Tahu Mau Kemana Larinya Ini Wilayah Yang Sering Saya Bilang Ban Putih Semua Dia Harus Tahu Ban Di Atasnya Nambah Lagi Yang Dia Lebih Tahu Tapi Punya Ini Dasar Yang Semua Orang Bisa Mengerjakan Itu Primary Health Care Ya PHC Saya Juga PHC Jangan Hanya PTM Bener Pemberian Tambahan Makanan Doang Burkacang Ijo Jadi kan Kita Nggak Mikir Itu kan Kalau Saya Mengerjakan Satu Wilayah Saya Bilang Sudah Satu Wilayah Aja Minimal 24 Programnya Jenjang Usia 8 Kondisi Penyakit Sehat Risiko Gangguan Kan Sudah 24 Program Itu 8 Kali 3 Kan Iya Tapi Tidak Begitu Malah Kadang-kadang Ini Pula Perkesmas Kita Dianggap Program Sendiri Yang Nggak Bisa Si Perkesmas Ini Membawa Semua Program Begin Itu Pada Waktu Dia Datang Ke Wilayah Dan Dia Tahu Menu Apa Yang Dibutuhkan Di wilayahnya Itu Nah Apakah Itu Terjadi Kan Kagak Lagi Tadi Gimana Kita Ini Iya 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 Betul Betul Bunda Ini Ini Satu Pencerahan Yang Luar Biasa Bagi Teman-teman Dibutuhkan Saya Kira Teman-teman Di Channel Neskab Ini Akan Melek Sebetulnya Ini Sampai Larut Malam Sampai Besok Pagi Tidak Akan Pernah Habis Kalau Saya Pancing Terus Pertanyaan Ini 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 Teman-teman Luar biasa Ini Informasi Yang Dari Bunda Ini Artinya Ya Kalau Kita Mau Jujur Terbuka Ini Semoga Dari Kulitin Dari Aspek Berbagai Macam Sisi Sebetulnya Bunda Ya Ini Terakhir Mungkin Bunda Ini Karena Kita Tadi Menyangkut Dan Menyinggung Sedikit Tentang Peran Organisasi Karena Bagaimanapun Itu Yang Saya Berkali-kali Saya Mengatakan Bahwa Peran Orang Ini Sangat Penting Dalam Kancah Berpraktek Karena Juga Apa Namanya Ketika Peran Praktek Juga Tentu Ada Yang Namanya Sarat Administrasi Yang Diambil Oleh Orisi Profesi Nah Sekarang Kan Ya Sedikit Boleh Saya Pesan Ini Mau Munas 20 Eh 10 Ini Bunda Apa Harapan Bunda Nanti Kedepan Terkait Agenda Agenda Kalau Bisa Pemimpin Kita Itu Adalah Pemimpin Yang Bisa Merealisasikan Ini Tadi Jadi Jadi Saya Pikir Begini Jika Nanti Diatas Komisariat Apa Namanya Gen DPD DPD Si DPD Itu Harusnya Punya Jadwal Untuk Membina Membina Di Pasien Pasien Itu Tanpa Harus Dibayar Karena Kita Kan Udah Punya Yuran Iya Yuran Pertahun Lagi Setahun Kita Punya Hak Dibina Kalau Gitu Oh Iya Bukan Dibinasakan Bunda Bukan Dibinasakan Dimasikin Penjara Jangan Ini Kagak Hormat Juga Kagak Pada Orang Tua Pada Pada Senior Saya Bukan Saya Bukan Orang Yang Gila Hormat Tapi Kalau Teman Saya Kan Gak Pernah Kena Sih Karena Saya Bukan Orang Organisasi Tapi Kalau Saya Dengar Mantan Mantan Ketua Gitu Gak Dihormati Aduh Gimana Kita Ini Lupa Kita Sejarah Apa Saya Pikir Itu Kita Gak Menghormati Pendahulu Kita Itu Saya Selalu Bilang Gini Dulu Kita Ini Bersyukur Saya Bilang Keperawatan Ini Kita Mulai Dulu Dari Penjenang Kita Dulu Mantri Cacar Sebetulnya Kan Seandainya Kita Berkembang Sama Seperti Dokter Kita Disitukan Pisahnya Dokter Mengembangkan Diri Ke Program Pendidikan Dokter Dokter Jawa Kemudian Kita Kita Penjenang Yang Penjenang Itu Ada Berpikir Untuk Bikin SPK SPR Dulu Syukur Juga Lulusan SPR Itu Mau Membuat D3 Akper Syukur Juga Yang Akper Akper Itu Berpikir Mau Membuat S1 Nurse Kan Begitu Terus Sejarah Kita Makanya Saya Bilang Jangan Pernah Kau Pendidikan Tinggi Ngenyek Sama Penjenang Ngenyek Sama SPR SPK Karena Sejarah Kita Mereka Yang Berjuang Untuk Membentuk Profesi Ini Beda Kita Sejarahnya Dengan Mata Dokteran Kan Jadi Ayo Kita Harus Sari Menghormati Saya Gak Suka Itu Kalau Main Ya Itulah Mungkin Apa Ya Terkooptasi Atau Tercermat Tercemari Atau Bagaimana Saya Juga Gak Tahu Tapi Memang Kondisi Saat Ini Seperti Bunda Bilang Memang Itu Menjadi Kilas Balik Yang Sesungguhnya Ya Yang Saya Rasakan Mungkin Di bawah Seperti itu Yang Seperti saya Diceritakan Teman-teman Begerja Pulang Ya Hanya Seperti itu Lagi-lagi Tadi Mungkin Kita Peran OP Yang Masih Belum Maksimal Meskipun Memang Perjuangan Itu Perlu Waktu Dan Perjuangan Itu Perlu Pengorbanan Jadi Memang Harus Berubah Nanti Kalau Kita Mau Maju Berubah Segala Berubah Segalanya Tahu Dekatau Bedol Desa Namanya Tahu Dekatau Saya Saya Kebetulan Memang Gak Gak Diorganisasi Ngupak Ngilmuk Dengan Praktek Tapi Saya Pikir Harusnya Karena Kita Juga Bayar Harusnya Ada Yang Dipulangin Kepada Masyarakat Perawatan Ini Supaya Kita Menjadi Lebih Kompeten Menjadi Kita Punya Daya Daya Bargaining Position Kita Dilihat Makna Kita Di dalam Memberikan Asuhan Kan Itu Perlu Dibuktikan Gagian Perlu Tahu Sudah Begini Pun Banyaknya Perjuangan Saya Di Keperawatan Jiwa Kadang-kadang Kalau kita Duduk Sama-sama Itu Teman-teman Dokter Menganggap Kita Ini Tidak Ada Apapanya Juga Padahal Sudah Profesor Dokter Dan Sudah Bekerja Melakukan Sesuatu Tapi Saya Tidak Pernah Sakit Ati Belum Berarti Belum Semua Perawat Kita Menunjukkan Kinerja Seperti Itu Belum Semua Seperti Gagian Bilang Tadi Betul Mereka Itu Mengapresiasi Orang GCI Dari Luar Negeri Itu Perawat Tapi Kenapa Kok Melihat Perawat Kita Dalam Negeri Tidak Seperti Melihat Perawat Yang Datang Dari Luar Negeri Itu Karena Kita Belum Menunjukkan Nah Itu Sekarang Perjuangannya Bagaimana Supaya Semua Perawat Menunjukkan Kontribusinya Di Dalam Pelayanan Dan Memberi Untuk Membuat Itu Berarti Butuh Pendampingan Butuh Penguatan Dan Sebagainya Minimal Yang Empat Tadi Itu Tadi Gak 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 Singgung Ke Atas Tingkat Grace Road Aja Baik Bunda Terima Kasih Selamat Malam Salam Sukses Aku Cinta Perawat Betul Tetap Bagaimanapun Marwah Perawat Tetap Dikemakan Bagaimanapun Kita tetap Menjadi Jiwa Sudah Menjadi Darah Daging Perawat Sipun Nanti pada Akhirnya Saya Pensiun Menjadi Apa Tapi Perawat Masih Tetap Masih Tetap Baik Bunda Terima kasih Banyak Ini Banyak Membahas Saya tidak Bisa Menyimpulkan Tapi Ini Suatu Penyimpulan Yang Luar Biasa Secara Menyeluruh Itu Bunda Baik Bunda Baik Selamat Malam Terima kasih Banyak Bunda Selamat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax